Halo Sobat Musik, gue Yus Dwi Pa dan selamat datang di episode pertama dari Kupas Musik. Nah, sebelum gue mulai start review instrumen hari ini, pertama-tama gue pengen kasih tau, sebenernya apa sih Kupas Musik itu? Nah, Kupas Musik itu adalah program review dari Indomusigram tentang instrumen, tentang alat-alat, software, efek, dan lain sebagainya, pokoknya semua yang berhubungan dengan musik. Oke, hari ini gue pengen review tentang salah satu instrumen yang menurut gue cukup unik, U-Bass. Nah, U-Bass yang gue pegang ini tuh sebenernya keluaran kala, dengan kayu mahogany pada neck dan body, terus kayunya rosewood di fretboardnya dia. Instrumen ini punya 16 fret dan 4 senar, tuningannya sih standar kayak bass padahumumnya, E, A, D, sama G. Pada U-Bass ini terdapat active preamp, ada EQ control, ada volume, dan juga ada tunernya. Jadi tenang aja, sobat musik bisa pakai ini buat rekaman di studio, bisa langsung colok ampli, bisa langsung colok di eye, bisa main di panggung, pokoknya aman. Ibaratnya kayak bass biasa aja sih sebenernya. Lanjut ke faktor yang paling berpengaruh sama tonenya, yaitu adalah senarnya. Karena senar yang dipakai di U-Bass ini beda sama senar bass pada umumnya. Nah, senar U-Bass ini terbuat dari karet, makanya cara mainnya beda, tonenya pun beda. Nah, sekarang gue pengen kasih tau tentang kelebihan dan kekurangan dari kala U-Bass ini. Pertama, kala U-Bass ini punya size yang kecil, jadi sebenernya tuh enak buat dibawa kemana-mana. Yang kedua, tonenya U-Bass ini punya karakter suara yang unik, yang sebenernya menurut gue, menurut gue pribadi, lebih mirip ke suara kontrabass dibanding suara elektrik. Nah, yang terakhir, kala U-Bass ini punya built-in preamp. Jadi kita nggak repot-repot, mesti bawa mic, kita tinggal bisa langsung colok, kita langsung bisa mainin, done. Nah, sekarang gue pengen kasih tau tentang kekurangan kala U-Bass ini. Sayangnya, kita kan sebagai bass, sering sliding mainnya. Nah, kalau misalnya kita sliding-in bass ini, karena senarnya karet dan keset, jadi suka sering out of tune gitu loh pas kita sliding. Nah, gimana sih? Nah, kalau misalnya kalian pengen denger suara U-Bass ini pas lagi main sama band, kalian bisa cek di link atas ini nih. Jadi, gitu aja review U-Bass versi gue. Kalau misalnya kalian ada saran, ada kritik, atau masukan tentang instrumen apa yang mau direview, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian menganggap video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like dan share. Dan jangan lupa buat subscribe channel Youtube Inomusigram dan tonton video-video lainnya. Gue, Yos Dwi Pa, undur diri dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari Kupas Musik.